Halo, co-friends. Kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal, di mana pada soal diberikan beberapa pernyataan. Nah, dari pernyataan tersebut ditanyakan dampak pemanasan global yang berkaitan dengan keselamatan manusia. Nah, jadi kita harus tahu dulu dampak dari beberapa opsi yang ada di soal. Yang pertama adalah opsi 1, yaitu mencairnya es dikutub. Nah, apabila es sudah menjadi cair, maka berpotensi untuk menenggelamkan pulau-pulau kecil. Kemudian untuk opsi 2, yaitu meningkatnya intensitas angin, topan, dan banjir. Nah, jadi dampaknya terhadap manusia adalah dapat menelan korban jiwa, longsor, ataupun merusak pemukiman. Kemudian untuk opsi yang ketiga, yaitu kerusakan terumbu kalang. Dampaknya terhadap manusia adalah ekonomi. Karena di dalam terumbu kalang, hidup berbagai jenis ikan yang dapat ditangkap untuk kebutuhan pangan manusia, dan juga merupakan sumber obat-obatan. Nah, kemudian untuk opsi yang keempat adalah kekeringan melanda secara merata. Maka berdampak pada manusia, yaitu kurangnya air, atau rusaknya ekosistem. Nah, jadi opsi yang paling benar adalah opsi C, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Karena semua opsi-opsi yang disediakan memiliki dampak terhadap manusia. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video.